Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Falkland atau Malfinas, merupakan sebuah daratan kepulauan yang terisolasi dan terletak di bagian barat daya samudera Atlantik, timur laut Argentina, dengan Stanley sebagai ibu kotanya. Jaraknya sekitar 300 mil dari timur laut Amerika Selatan. Falkland atau Malfinas dikelilingi oleh jajaran permukiman kecil dengan 200 pulau kecil yang membentuk sejumlah daratan. Kepulauan yang diperbutkan oleh Inggris dan Argentina ini, memiliki populasi sekitar 3.600 jiwa. Mayoritas penduduk di Falkland sepakat menjadi bagian wilayah luar negeri Inggris, dan menetap di kepulauan Falkland untuk menjalani kehidupannya. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa Inggris, dengan luas wilayah mencapai 12.173 km persegi. Orang-orang Inggris menyebut kepulauan tersebut dengan istilah Falkland, dan orang Argentina menyebutnya dengan nama Malfinas. Oleh karena itu, dalam peta tertera dua nama untuk pulau ini. Kepulauan Falkland ini menjadi titik sengketa utama antara Argentina dan Inggris. Kedua negara tersebut memperebutkan kepulauan ini mulai dari sekitar tahun 1980 hingga saat ini. Bahkan, Inggris dan Argentina sempat berperang dalam kurun waktu 4 bulan, tepatnya pada bulan Maret hingga bulan Juni 1982, untuk mempertahankan kekuasaan di pulau Falkland. Latar belakang timbulnya peperangan kepermukaan adalah ketika Argentina mengklaim wilayah Falkland secara sepihak berdasarkan letak kedekatan secara geografis dan juga budaya. Pertempuran ini juga dilatar belakangi oleh integritas teritorial dan ketidakadilan historis. Awalnya, penduduk Inggris sudah membangun permukiman permanen sebagai identitas Inggris sejak kepulauan Falkland ditemukan. Inggris seolah tidak peduli pada kedekatan Argentina dengan pulau Malfinas, dan tidak ingin melepaskan kelainnya. Alasan lainnya yaitu karena suasana lingkungan tinggal di Falkland begitu tenang, dan pulau ini mempunyai cadangan minyak bumi di dasar laut. Pada tahun 1820, Argentina baru saja merayakan kemerdekaannya dan mengklaim kepemilikan atas pulau Malfinas, yang dilanjutkan dengan membangun permukiman penduduk. Pada tahun 1833, Inggris merebut pulau Falkland secara paksa dari Argentina. Namun, pihak Argentina tidak ingin melepaskan pulau Malfinas tersebut, dan berujung pada peperangan serta hubungan diplomatik kedua negara yang tidak baik. Pada tahun 1982, Argentina menginvasi kepulauan Falkland atau Malfinas dengan aksi militer. Inggris kemudian menanggapi serangan dari Argentina dengan mengirimkan pasukannya untuk mengambil alih kepulauan Falkland. Pertempuran sengit tersebut telah berlangsung selama 82 hari yang dimenangkan oleh pasukan Inggris, setelah Argentina menyerah pada tahun 1982, tepatnya pada tanggal 14 Juni. Selama perang berlangsung, sebanyak 255 tentara Inggris tewas dan 655 tentara Argentina tewas. Setelah memenangkan perang, Inggris kembali mengklaim pulau Falkland. Namun, hingga kini, kedua negara tersebut masih bersengketa dan tidak ingin melepaskan klaimnya atas kepulauan Falkland atau Malfinas. Saat ini, Falkland tumbuh sebagai daratan kepulauan yang memiliki daya tarik bagi para wisatawan. Terdapat beberapa jajaran objek wisata di pulau Falkland yang bisa menghipnotis mata para wisatawan, mulai dari Bluff Cove Lagoon, Gipsy Cove, Sea Lion Island, Volunteer Point, dan Bird S. Beach. Tempat ini juga menghadirkan aneka satwa liar unik yang hanya ada di pulau Falkland seperti elang laut alis hitam, lebih dari 220 spesies burung, singa laut, pengwin, paus, anjing laut, dan kara-kara lurik. Sementara untuk vegetasi tumbuhan yang ada di Falkland meliputi perdu, paku-pakuan, lebih dari 400 spesies lumut kerak, 278 spesies tumbuhan berbunga, 363 spesies tumbuhan berpembuluh endemik, dan 21 spesies paku. Kepulauan juga menyajikan pemandangan aurora Australis yang sangat menakjubkan, dan waktu terbaik untuk melihatnya yaitu pada bulan April hingga Agustus. Akses menuju lokasi ke pulauan Falkland yang bisa ditempuh oleh wisatawan, salah satunya yaitu melalui jalur laut, tepatnya di bulan November hingga Maret, karena arus laut lebih tenang. Cara lainnya yaitu menggunakan pesawat terbang yang mendarat di Bandara Mount Pleasant, Falkland Timur. Masyarakat di sini menggantungkan hidup dari beragam profesi, mulai dari peternakan domba, pembuatan wall, pertanian, perikanan laut, eksplorasi ladang minyak, pariwisata, dan penyediaan kapal. Falkland dikenal sebagai tempat persinggahan kapal pesiar, dan tempat berkembang biaknya sejumlah penguin. Falkland yang dekat dengan kutub selatan ini membuat suasananya menjadi lebih sejuk dan dingin, serta sedikit berangin. Falkland tersusun atas formasi geografis yang begitu terjal, dan uniknya wilayah ini mempunyai mata uang sendiri. Mayoritas penduduk Falkland adalah keturunan Inggris dan banyak yang mendominasi tinggal di wilayah Stanley. Falkland yang sebelumnya sempat dikuasai oleh Perancis dalam waktu singkat ini, hadir dalam beberapa fasilitas umum seperti gereja, lapangan golf, restoran, dan penginapan. Singkatnya, Kepulauan Falkland merupakan saksi bisu sebagai tempat berlangsungnya peristiwa perebutan kekuasaan, peperangan, sekaligus sengketa kedaulatan dua negara, yaitu Inggris dan Argentina. Falkland mewarisi sejumlah pulau-pulau yang eksotis, penuh dengan keanekaragaman hayati endemik, dengan cadangan sumber daya alamnya yang melimpah, dan menghadirkan suasana yang diselimuti ketenangan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.